selamat bertemu kembali pada kesempatan kali ini benar-benar mengajak kalian semua untuk mengenal namanya bunga yang ada di sekitar kita yang pertama adalah tanaman kedondong ini tumbuh subur di sekitar kita kemudian buahnya yang ranum bisa dipakai untuk ujaan, kemudian bunganya dinamakan layer bunga kedondong dinamakan layer layer dinamakan layer kemudian untuk bunga mangga ini adalah bunga mangga bunga mangga bermacam-macam kemudian bentuknya kecil dan kuning namanya keruntil keruntil adalah bunga mangga ada mangga gadung ada mangga gutel ada mangga mana lagi bunganya itu dinamakan keruntil selanjutnya adalah tanaman kopi tanaman pohon kopi tumbuh subur itu di daerah lereng-lereng berbukitan kemudian bunganya bunga pohon kopi dinamakan berangreng berangreng adalah nama dari bunga pohon kopi kopi yang paling baik disini adalah yang sudah mateng dari pohon kemudian nilai jualnya lebih tinggi untuk berikutnya adalah tanaman terong tanaman terong adalah tanaman yang musiman dan sangat tumbuh subur ada terong biru ungu dan terong hijau bunganya bernama duga bunganya tanaman terong yang berwarna ungu seperti bintang berwarna ungu dinamakan duga ini adalah bunga terong disebut duga untuk selanjutnya kita jalan-jalan ke perkebunan yaitu tanaman kubis kubis atau kol bunganya dinamakan idep bunga kubis dinamakan idep inilah tumbuhan tanaman kubis kemudian ini biji-biji kubis yang mau tumbuh kemudian kubis itu macam-macam ada yang warna hijau ada yang warna ungu ada yang warna keputih-putian bunganya kubis dinamakan idep kalau ini adalah gembang kol gembang kol berwarna putih dan besar bisa dimasak untuk selanjutnya adalah tanaman kunyit tanaman kunyit adalah tanaman empu-empu yang ada di di karangan rumah bisa digunakan untuk campuran masakan untuk pewarna dan bisa dipakai untuk untuk jamu bunganya kunyit disebut galih bunganya kunyit disebut galih inilah bentuk dari galih yaitu putih kejujuan namanya galih bunga kunyit disebut galih kemudian untuk berikutnya adalah tanaman pandan pandan ada dua yaitu pandan yang dipakai untuk masak dan pandan yang berduri yang dipakai untuk tikar pandan yang dipakai untuk masak baunya harum kalau pandan yang dipakai untuk tikar itu lebih besar dan berduri bunganya dinamakan pudak bunga dari daun pandan itu dinamakan pudak inilah bentuk bentuk pudak yang baru nguncup inilah buahnya yang jika sudah matang bisa dimakan sekian terima kasih ulasan kita kali ini selamat bertemu kembali di lain kesempatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom rayu 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 rayu